Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif dan pelarut yang digunakan untuk memberikan aroma yang sedap untuk tubuh manusia, objek ataupun ruangan. Salah satu parfum yang dipakai pada zaman dahulu kala adalah berupa-dupa dengan wangi herbal aromatik dan digunakan dalam pelayanan keagamaan. Namun Mesir kemudian menjadi bangsa pertama yang menggunakan botol parfum yaitu sekitar seribu tahun yang lalu sebelum masehi. Dan Mesir juga menciptakan botol parfum pertama dengan menggunakan kaca. Seiring dengan perkembangan zaman, aroma parfum pun semakin beragam. Para ahli pembuat parfum tak hanya mengandalkan bunga, minyak esensial tumbuhan, atau aroma buah untuk menciptakan mewangian. Bau-bauan yang tak lazim pun dapat dijadikan bewangian. Mau tau apa saja parfum dengan aroma yang tidak biasa? Mari kita simak cuplikannya dalam parfum dengan aroma paling aneh versi on the spot. Yang pertama adalah parfum dengan wangi garasi. Parfum produksi Comdegesong ini memiliki perpaduan aroma aldehydal lorol, minyak tanah, karet, kulit, dan plastik PVC dipadu dengan aroma kayu cedar, vetiver, dan bunga-bungaan. Intinya, wewangian ini mengingatkan si pemakai dengan bau ban dan jok mobil, bahan bakar, serta asap kendaraan. Berikutnya tidak kalah heboh dan aneh, yaitu parfum dengan aroma rumah duka. Dimitar Fraganes Library menjadikan aroma yang aneh dan eksentrik ini dalam bentuk kolon, shower gel, dan body lotion. Mereka menjadikan bau aneh, yaitu rumah duka, menjadi serangkaian produk perawatan kulit dan pewangi tubuh. Keada penasaran seperti apa aromanya, Anda bisa sambil membayangkan bahwa aroma ini merupakan campuran dari bunga lili, anjelir, gladio, krisan, dengan sedikit mahoni, dan sedikit aroma oriental. Ya, seperti bunga yang sering dibawa pelayar, aroma peti mati, dan karpetan terhampar di sepanjang jalan masuk menuju ke peti dinasah. Barangkali sah pencipta parfum ini berharap pemakai funeral home akan memperoleh kesan misterius dengan ruangnya tersebut. Tetapi bukankah menyeramkan kalau tubuh Anda berbau seperti rumah persemaya majinasa? Lazimnya keju digunakan sebagai bahan pembuat makanan. Cita rasa yang asin dan gurihnya begitu disukai oleh kebanyakan orang. Lazardai keju menjadi kawan wajib menyantap burger, salad, juga camilan saat menonton televisi. Namun bagaimana jika aroma keju itu menempel di tubuh Anda sepanjang hari? Pada tahun 2006, pembuat keju Stilton merilis koleksi parfum ciptaannya. Parfum yang dikenal dengan nama Aude Stilton ini memiliki aroma yang sangat unik dan juga aneh. Wawangnya ini terinspirasi dari aroma tajam yang dihasilkan blue chip. Meski aroma kejunya cukup menonjol, namun saat disemprotkan, parfum ini juga mengeluarkan aroma buah-buahan yang segar. Apabila Anda adalah salah satu penggemar berat makanan burger, hotdog, dan juga daging barbecue, mungkin Anda bisa jatuh cinta sama wangi aroma parfum yang berikut ini. Salah satu tempat makan siap saja meluncurkan kolon beraroma daging panggang seharga 5.000 yen atau seharga 550.000 rupiah. Namun, mewangian ini hanya dipasarkan di Jepang. Contohnya, flame grill fragrance ini terjual habis hanya dalam beberapa jam setelah diluncurkan pada tanggal 1 April 2015 lalu. Peluncuran mewangian aroma burger bukan pertama kalinya dilakukan oleh restoran ini. Sebelumnya, pada tahun 2008 silam, restoran tersebut di Amerika Serikat pernah meluncurkan wewangian yang serupa. Sebuah perusahaan majalah Geza Shun, Gerhard Steider, dan Wallpaper menciptakan parfum dengan aroma buku baru. Uniknya, parfum dengan nama Paper Fashion ini dibungkus dalam buku yang diberi lubang di tengahnya. Bagi Anda yang tidak suka membaca buku, mungkin dengan menggunakan parfum ini akan membuat Anda menjadi lebih suka membaca buku. Apakah Anda adalah seorang penggemar seafood? Mungkin Anda juga akan suka dengan aroma parfum yang satu ini. Parfum keluaran dari Dimeter Fragrance Library memang selalu terkenal, tetapi juga aneh. Jika Anda mencium aromanya seperti kombinasi wangi-wangian air laut, daging lobster manis, yang ditambah dengan mentega. Kurang lebih harga per botolnya Rp300.000 per 120 ml. Bagi Anda yang menciumnya, akan bingung membedakan antara parfum dengan wangi aslinya. Parfum dengan aroma aneh yang satu ini juga keluaran Dimeter. Redusan parfum ini cuma dikenal karena ide-idenya yang gila. Parfum ini sengaja diciptakan khusus untuk para penggemar horror, dan dibuat dalam seri berpasangan yang bisa digunakan untuk pria dan wanita. Untuk parfum pria, aromanya berasal dari ekstrak daun kering, jamur busuk, dan aroma tanah. Sementara untuk parfum wanita, aromanya lebih ringan dari parfum pria, mengandung sedikit aroma wine untuk memberikan kesan feminis. Namun tentu saja, sesuai namanya, parfum ini tidak akan jauh-jauh dari aroma daun kering, jamur busuk, dan juga tanah seperti laiknya zombie. Parfum zombie ini dikemas dalam botol dengan ukuran yang sangat handy, sehingga bisa Anda bawa kemana saja. Harga parfum zombie ukuran 29 ml, dihargai sekitar 20 dolar atau sekitar 230 ribu rupiah. Sementara parfum yang berukuran 118 ml, harganya sekitar 40 dolar atau sekitar 430 ribu rupiah. Hmm, apakah Anda penasaran dengan aroma parfumnya? Mungkin parfum yang satu ini bisa Anda coba untuk menambahkan koleksi parfum di meja rias Anda. Ada pasti pernah mencium aroma uang yang baru keluar dari mesin teller sebuah bank atau aroma yang tertinggal di dompet Anda. Beberapa orang mungkin menyukai aromanya, tapi ada juga yang tidak. Ingat uang, pasti ingat serial kartun produksi Disney, Paman Gober, di mana Paman Gober bermandikan uang. Meski hanya dalam kartun, tapi bagi Anda yang juga suka dengan aroma uang, tidak perlu berhayal. Pasalnya, saat ini sudah beredar parfum dengan aroma uang. Patrick McCarthy menciptakan parfum beraroma uang yang diberi nama Money. Mungkin inspirasi ini didapat dari produsen parfum ini datang dari wanita cenderung nempel pada pria yang mapan. Itulah yang dimaksudkan agar para pria bisa beraroma pria kaya dan berharap para wanita akan tertarik dengan uang yang tersebut. Tak hanya aroma uang baru saja, aroma kayu rosemary dan jeruk menjadi campuran tambahan dari parfum ini. Harga per 100 mili parfum unik ini dibanderol 35 USD atau sekitar 400 ribu rupiah. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Parfum berikutnya juga tidak kalah aneh. Parfum ini memiliki aroma cat. Aromanya sedikit menyengah dan akan menimbulkan bercak atau tanda warna biru seperti terkenal tumpahan tinta atau cat. Walaupun tanda bercak secara perlahan akan hilang, tetapi bagi orang lain yang melihatnya tentu akan merasa kaget. Begitulah keunikan parfum bernuasa cat Wood Paint yang diproduksi oleh Bodega. Parfum ini merupakan parfum pertama yang meninggalkan tanda berwarna biru yang terlihat sangat jelas. Yang menarik parfum yang bertajuk Wood the Revolutionary Art Fragrance ini, maek explorari lebih jauh tentang mitos legenda Queen Bodega atau Bodega. Sedangkan nama Wood diambil dari kata Wood, yaitu ekstrak tanaman biru yang digunakan oleh warga Inggris kuno sebagai tanda suku. Legenda tersebut menyebutkan bahwa ia dan sukunya menggunakan cat warna biru untuk menjadikannya tampak lebih garang dan berani ketika maju ke dalam pertempuran. Yang terakhir adalah parfum dengan aroma sirkus. Kira-kira seperti apa ya wanginya? Bagi Anda yang penasaran, aromanya seperti kulit kerbau, permen, dan debu-debu yang ada di ring sirkus. Aneh sekali ya! Dan itulah tadi informasi yang telah kami berikan seputar parfum dengan aroma aneh versi on the spot. Semoga tayangan tadi dapat menghibur dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton!